Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, how are you today? Now we are going to learn lesson 14, pelajaran ke-14, I study at state school. Aku belajar atau sekolah di sekolah negeri. You will learn present verbs, kata kerja present, and then types of school, jenis-jenis sekolah. Kita lihat dialognya dulu yang pertama. Mamat, this is Siti. Mamat, ini adalah Siti. She is my cousin. Dia adalah sepupuku. Hi, how are you, Siti? Nice to meet you. Hi, Mamat, I'm fine. Thanks. Nice to meet you too. What school do you go to, Siti? Kamu sekolah di mana, Siti? I go to SD Kenanga. Aku sekolah di SD Kenanga. It's a private school. Itu adalah sekolah swasta. What about you? Kalau kamu? Oh, great. Wah, bagus. I go to SDN Menteng 01. Aku sekolah di SDN Menteng 01. It's a state school. Itu adalah sekolah negeri. Kalau kita, sekolahnya? Swasta atau negeri? Swasta ya. Private school. State school. Sekolah negeri. Private school. Sekolah swasta. International school. Sekolah internasional. Nature school. Sekolah alam. State school. Ini semacam pondok gitu ya. Pondok pesantren. Sekolah agama. Lalu, homeschooling. Sekolah di rumah. Spatial school. Sekolah khusus. Kita lihat di sini jenis-jenis sekolahnya. Dan keterangannya. Yang pertama, a school that is operated by the government. Sekolah yang dioperasikan oleh pemerintah. Itu adalah sekolah negeri. State school. Lalu, a school that is operated by a private foundation. Sekolah yang dioperasikan oleh yayasan swasta. Adalah sekolah private. Sekolah swasta. A school that teaches an international curriculum. Sekolah yang mengajarkan kurikulum internasional. Sekolah internasional. International school. A school that is based on religious views. Sekolah yang berdasarkan pandangan agama. Pandangan religius. Fate school. Sekolah. Agama. Atau pondok pesantren. Kurang lebih seperti itu. Lalu, a school whose students learn about the environment and nature. Sekolah yang pelajarnya belajar tentang lingkungan dan alam. Sekolah alam. Nature school. A school for students with disabilities. Sekolah untuk pelajar yang memiliki cacat tubuh. Spatial school. Lalu, kita baca teks di sini. D. Read the text and circle through or T or false F for each statement. Nah, melingkari jawaban yang benar dan yang salah nanti ada di halaman selanjutnya ya. Kita baca dulu. Di Jakarta, we can find many types of school. Di Jakarta, kita bisa menemukan banyak jenis sekolah. There are state schools, private schools, international schools, faith schools, homeschoolings, and special schools. State schools are operated by the government. And, the school fees are free. Sekolah negeri itu dioperasikan oleh pemerintah dan biaya sekolahnya gratis. Fees ini biaya. Meanwhile, sementara itu, for private school, untuk sekolah swasta, parents must pay the fees. Orang tua harus membayar biayanya. Because, karena they are operated by private companies. Sekolahnya dioperasikan oleh yayasan atau perusahaan swasta. Moreover, selain itu, International schools provide international curriculums. Sekolah internasional itu menyediakan kurikulum internasional, which are implemented globally, yang bisa diimplementasikan secara global. For students who want to have a religious education, untuk pelajar yang ingin memiliki pendidikan agama, they can go to faith schools. Mereka bisa sekolah di sekolah agama. Then, for those who want to learn with a flexible schedule, kemudian untuk orang-orang yang ingin atau pelajar yang ingin belajar dengan jadwal yang fleksibel, they can take homeschooling. Mereka bisa mengambil homeschooling, sekolah di rumah. Jadi, gurunya yang datang ke rumah. For students who have disabilities, untuk siswa yang memiliki cacat tubuh, they can choose special schools. Mereka bisa memilih sekolah khusus. Nah, ini ada pernyataan yang harus kamu kasih lingkaran, true or false. 1 sampai 5, ini tolong kamu kerjakan sendiri ya. Lalu, kita lihat bagian E. Nah, ini ada beberapa kolom nih. Coba kita lihat. Operated by the government. Yang pertama, Dioperasikan oleh pemerintah. Nah, jadi ini state school ya. Sekolah negeri. Lalu, Two, operated by non-government organization. Dioperasikan bukan oleh pemerintah. Bisa private school, international school, faith school, dan juga special school. Itu dioperasikannya bukan oleh pemerintah. Lalu, Three, School fees are free. Biaya sekolahnya gratis. Nah, ini hanya state school. Lalu, Number four, School fees aren't free. Biaya sekolahnya tidak gratis. Selain sekolah negeri. Semuanya bayar. Lalu, National curriculum. Kurikulumnya, Kurikulum nasional. Ini bisa sekolah negeri, sekolah swasta juga. Kurikulumnya nasional. Lalu, Six, International curriculum. Kurikulum internasional, berarti adanya di sekolah internasional. Specific curriculum. Kurikulumnya yang khusus. Ada di sekolah khusus. Untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Lalu, Mostly local students. Kebanyakan pelajarnya, pelajar lokal. State school, dan juga private school. Nine, Can be local and international students. Pelajarnya itu bisa dari lokal, atau juga bisa dari internasional. Ini ada private school. Lalu, Teachers and students come to school. Semua sekolah, gurunya datang ke sekolah, kecuali homeschooling. Ini sebelum pandemi ya, gurunya datang ke sekolah, pelajarnya juga datang ke sekolah. Lalu, Sebelas, Teachers come to students' home. Ini adalah homeschooling. Twelve, Students with disabilities. Pelajar dengan kebutuhan khusus, adanya di special school. Thirteen, Must wear a uniform. Harus menggunakan seragam. Semua sekolah harus menggunakan seragam, kecuali homeschooling. Lalu, Bagian F ini adalah present verbs. Kata kerja, Present. Contohnya, I am a student. Aku adalah seorang pelajar. He is a student, She is a student. Nah, Seperti itu. Nah, Ini adalah menunjukkan, Bahwa kalimat ini, Present. Gitu ya. Ada is, Kalau he, To be-nya is. She juga is. Kalau I, To be-nya am. You, We, You, They, To be-nya adalah, Are. Nah, Ini hanya pengulangan aja. Sebelumnya juga sudah pernah kita bahas ya, Masalah to be, Am, Is, Are. Contoh lainnya, I am not a teacher. Aku bukanlah seorang guru. He is not a teacher. She is not a teacher. We are not a teacher. You are not a teacher. They are not teachers. Nah, Ini kalimat positif. Lalu kemudian kalimat negatif. Ini juga kalimat positif. Kalau I, We, You, They, Menggunakan, Kata kerjanya tidak perlu ditambah, S atau is. Tapi kalau subjeknya he, She, Kata kerjanya perlu ditambah, Is. Contohnya, I study English, We study English, You study English, They study English, Tapi kalau he dan she, Harus ditambah kata, Huruf is ya. Menjadi, He studies English, She studies English. Ini kalimat positifnya. Lalu, Di baris ini, Adalah kalimat negatifnya. I do not study English, We do not study English, You do not study English, They do not study English, He does not study English, She does not study English. Kalau he dan she, Kata kerja, Do nya ini harus ditambah, Is. Selanjutnya, Yang terakhir, Bagian G dan bagian H, Ini juga, Kerjaan untuk kamu ya. Bagian G, Ini kamu diminta memilih. To be yang tepat, Yang digunakan yang mana? Kalau subjeknya, Mamat and Juki. Nah, Kalau subjeknya Siti, To be nya apa? Kata kerjanya apa? Go atau goes. Sesuai contoh yang barusan kita bahas. Lalu bagian H ini, Kamu diminta melengkapi kalimat-kalimat yang ada disini, Dengan kata-kata di dalam kotak biru ini. Coba kamu pelajari dulu. Kalau ada yang belum paham, Artinya boleh lihat kamus. Ya, Boleh googling di internet juga. Nah, Kalau kamu sudah paham, Ini maksud kalimatnya apa? Kamu pasti bisa nih, Memasukkan kata-kata yang ada di kotak biru, Kedalam kalimat yang disediakan. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.